Proses karena guenya kan harus dipanggil dulu kan jadi saksi, jadi guenya belum ada waktu gitu. Kalo udah disomasi mah somasi. Cuman guenya belum ada laporan kesananya gitu. Jadi ke pihak polisi, karena guenya harus jadi saksi dulu gitu. Karena kan masih sibuk sama kerjaan kan. Tapi orang lawyer gue udah kesana. Udah dia diurusin semuanya. Ah sampe, sampe terus pokoknya tenang aja. Kita tunggu tanggal mainnya oke. Tidak ada. Tidak ada baik-baiknya dia. Tidak ada hubungan-hubungan. Kayaknya dia sih kayak mau bercanda sih intinya gitu. Di blok atau gimana? Kalo di blok gue gak tau kan nomernya gue udah gak pernah nge-sep. Seenggaknya dia tau lah nomer tepon gue melaki gue dia tau. Dia pasti tau. Tau dia gak mungkin dia, gue gak mungkin dia gak tau. Dia pasti tau. Tapi dari imponnya ngubungin juga gak? Enggak gue gak mau ngubungin dia. Kalo gue dari pihak gue. Karena dari pihak lawyer gue juga masih ditunggu. Itu etika baiknya. Intinya gitu. Berarti sampe kapanpun bakal ditunggu? Sampai di kapanpun iya. Nah untuk sama suami gimana? Puh kan katanya hampir terakhir tuh. Gara-gara masalah begini. Ya sama suami kan gara-gara dia juga kan. Dia jadi gini. Gue kalo curhat kan kalo sama laki gue kan karena terlalu curhat sama temen gue ini. Jadi dibesar-besarkan lah. Ya ternyatanya emang gak. Laki gue itu gak kayak gitu gitu. Makanya jadi mikinan panas, mikinan panas, mikinan panas. Padahal nyatanya emang gak. Intinya emang gitu. Nah untuk suami sendiri tuh? Karena dia tau laki gue gini. Karena anak dipengaruhi. Makanya jadi kayak gini gitu. Laki gue tau mungkin kalo laki-laki yang lain udah digituin mungkin yaudah. Ditinggalin sama laki gue. Gitu. Tapi kalo bentuk dukungan dari suami? Oh dukung banget. Dukung banget. Dukung. Ya kalo bisa ya balik lah duit kita lah gitu. Seenggaknya kan dari perjuangan gue dari 3 tahun gue nyari nafkah ya kan buat keluarga. Ternyata kayak gini. Jadinya kayak gitu sih intinya. Sampai-sampai juga ditipu juga. Ditipu yang masalah surat tanah itu. Atas nama orang bukan atas nama dia. Tapi gue yang nanggung gitu. Atas tanda tangan gue. Oh semuanya ada bukti dah pokoknya. Dia bilang pembangunannya juga pembangunannya nomor satu. Ternyata dari tralon-tralon itu pecah di dalam tembok. Terus rumah genteng. Apa tuh temboknya gue retak. Kok bisa? Kok bisa? Lalu tanya. Itunya. Orang kontraktornya itu tukang kulinya. Ngapa nanya gue. Malah gue yang diomel-omelin. Udah kan somasi tuh. Nah terus kan dikasih 7 hari kan dikasih sama layar gue datang ke materialnya. Dia sendiri yang nanggepin. Dia sendiri yang. Oh gitu doang. Kayak nantangin gini. Oh gitu. Terus harus ada etika baiknya ya bu. Oh gitu doang. Udah. Terus kata lawyer gue. Emang begitu ya orangnya. Iya sombong. Udah. Nah intinya gini. Nunggu dari laporan dari gue nya. Karena. Laporan itu sudah masuk ke pihak sana. Tinggal gue nya jadi saksi. Awal mulanya seperti apa. Karena gue nya masih ada kerjaan. Karena harus pagi. Dan sedangkan gue kan pagi disini gitu ya. Mudah-mudahan sih. Besok. Mas. Bisa nih besok nih gue. Ntar gue mau koling-kolingan sama lawyer gue. Selabatan lu dari kapan sih kok sebenernya? Dari sebelum 2018. Akhir. Antara November, Desember deh kayaknya nih. November. Sebelum-sebelum itu. Akhir-akhir 2017. Pas gue mau jadi artis. Nah betul kekecewaan. Kok Alfa tuh gimana? Ih kecewa banget. Gue kecewanya kenapa gue begini. Karena. Gue dituduhnya gue yang punya hutang sama Merdias. 180 juta, 160 juta. Buktinya ada kok temen gue yang ngomong. Begitu. Jadikan menyelekan gue. Gitu loh. Kalau gue laporin lagi bisa kan. Karena. Sudah menyelekan nama baik gue. Gitu. Padahal sebenernya persiapan rumah itu udah nyampe mana sih? Udah, udah. Sebenernya udah ada. Udah, udah jadi bangunan. Cuman. Yang gue tungguin masalah tangga sama Kenopi. Sama tuh si kitchen set. Kenapa gak dibuat. Sedangkan gue udah transfer. Waktu itu sekitar 35 juta. Tapi dicicil. Alasannya dengan katanya tukangnya. Orangnya meninggal. Keluarganya ada yang meninggal. Sampai sebulan, dua bulan. Malah gue yang dimaki-maki. Yaudah. Putus. Terus dia masih minta duit lagi. 5 juta. Masih minta duit lagi. 5 juta. Sedangkan gue udah gak. Waktu itu kan COVID kan. Karena. Keuangan semua yang ada di TV itu. Ke. Apa namanya. Kaga ada yang keluar lah. Intinya gitu. Dia neken gue 5 juta. 5 juta. Kemana ngajunya? Ngajunya. Banyak. Laporannya di selatan. Karena gue lebih banyak transferan disini. Di studio. Karena disaat gue lagi kerja disini kan. Gitu. Emang gue bangun rumah. Transfer duitnya segala macam itu gak langsung ke material lewat sahabat. Kan dia punya material. Oh. Dia punya material. Makanya gue percaya. Gitu. Tapi dikasih barang-barangnya. Kata dia nomor satu. Kualitas nomor satu. Ternyatanya enggak. Gitu. Buktinya tralon aja. Masa pecah di dalam tembok. Bener gak? Berarti bukan kualitas nomor satu. Disitu udah jatuhnya penipuan. Bener gak? Iya. Gitu. Gitu. Intinya masih nunggu. Selama gue pembangunan. Barang apa aja yang lo beli. Bahannya apaan aja. Gitu. Kata dia kan kualitasnya nomor satu. Kita liat. Itunya bon-bonnya. Buktinya. Mungkin karena. Sekarang dia. Uh. Kita masih. Baiklah. Lu kumpulin itu tuh bon-bon yang dulu. Pengen tau. Gitu. Bukti udah apa aja kok? Bukti cat-catannya udah ada. Bukti yang selama ini dia. Gue. 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 Gue minjemin duit ke orang. Atas dasar nama gue. Ada semua buktinya. Cet-catannya ada dia minjem duit. Minta tolong. Ada semua. Gitu. Tapi pelajaran apa yang didapet sih dari begini? Pelajarannya luar biasa ya. Butuh kesabaran. Iya. Pokoknya intinya. Lebih berhati-hati lagi. Boleh berteman. Tapi jangan terlalu dekat. Mau siapapun itu. Bapak. Jadi. Biasa-biasa saja. Berarti. Bisa jadi abis ini po-apak. Gak bakal ada sahabat lagi nih. Udah biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Gue lebih ke pro sekarang sama laki gue. Walaupun laki gue. Ibatnya begitu. Segreg-segreg begitu. Namanya laki kita. Gitu namanya. Biar bagaimanapun. Itu laki kita. Surganya kita. Udah gitu. Emang salahnya kita gak terbuka sama laki kita. Udah. Gue mau pergi. Apaan lagi? Apa ya? Ya apaan sih? Engram. 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 Queya itu tadi. Engram. 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 Terima kasih.